Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeksi seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 24 kandidat pria. Dan inilah dia ke-24 kandidat wanita. Oke, sekarang kita langsung ambil fishbowl-nya ya. Dan kali ini untuk kandidat... Apa? 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 Baik-baik semua pasti. Ya baik-baik. Emang di luar gak ada jodoh, gak ada cewek ngapain mesti kesini sih? Maluin aja tau gak? Cewek disini tuh semuanya pilihan. Bapak yakin semuanya terbaik buat kamu kesini. Kita udah gede, bisa milih sendiri ngapain kesini. Tung, tung, tung. Tinggal pilih disini. Bukannya Bapak dulu yang pernah kesini nyamperin anak Bapak ya? Iya. Iya kan disini kan ya? Hah? Iya. Nyamperin istrinya ya? Iya pak. Terus ini siapa? Ini anak diri saya mas. Anak diri? Ya saya sama istri yang kemarin sudah... Cerai? Sudah di pos. Lah disini udah sekawin lagi gitu? Iya mas. Betah banget lu tentang acara gua. Terus ini anak diri? Iya. Kenapa? Masalahnya apa? Iya saya mau anak diri saya ini... Dapet yang terbaik. Dia kan udah 30 tahun nih mas. 30 tahun lebih bahkan. Jadi saya tuh malu sama keluarga. Kalau cowok udah 30 tahun kan apa sih omongan orang mas tau sendiri. Sedangkanya kan nanti cowok. Intinya kenapa? Kamu gak mau diapain? Mas Suya udah gak usah kecampur lah. Ini masalah kita ngapain? Lagi saya gak mau ke sini soalnya. Oh kamu gak mau ke sini? Ya iya. Ya udah pergi kan lah. Eh eh eh. Kan papa udah bilang kamu cari jodoh di sini. Udah deh pak. Gak usah maksa-maksa gini. Eh ibu gak usah bela-bela sih ngapain bela-bela? Udah tau nek. Ibu tuh berubah ya. Semenjak nikah sama bapak nih. Nurut sama bapak. Ngedengerin apa perasaan Tito. Tito ngomong apapun gak pernah dengerin kan. Sekarang apa? Ibu tuh jadi ******. Gak tau sopan santun. Ya udah gini sekarang ibu sama bapak yang pengen ngajak dia ke garis tangan. Iya mas. Oke ya udah. Dan itu nomor empat ada yang kosong harusin lu duduk di situ. Ya gak tau nih. Yang daftarin bukan lu sendiri. Bukan. Gak apa. Saya udah daftarin dia mas kan waktu itu saya pernah kesini jadi saya tau. Makanya saya yakin dia dapet yang terbaik di sini mas. Iya mas iya saya mau minta tolong. Siapa tau kan anak saya dapet jodoh di sini. Yaudah terang. Kalau anaknya gak mau ya susah lah. Ya kamu harus dulu. Yaudah sekarang gini coba aja dulu deh. Tunjukin siapa tau. Cewek-cewek lagi cakep-cakep ini. Ya yuk. Ayo. Ayo. Nah ini ada Tito ya yang tiba-tiba. Mau disuruh bapak sama ibu cari jodoh tapi dia gak mau. Dan. Eh eh. Lu yang pacarin mantan pacar gua kan. Hah? Kak Lu. Apaan sih? Masulnya gimana? Iya mas. Mantan pacar saya pacaran sama dia. Sekarangnya dia *** juga. Kak Lu. Udah udah. Udah udah. Aku aja lu. Oke. Apa buktinya? Jadi dia macarin mantan pacar lu. Iya jadi stress mantan pacar saya. Mulut dijaga bisa gak lu? Iya ngaku aja lu. Oke apa buktinya apa? Ini mas Uya saya ada buktinya. Di HP saya mas. Coba kasih panitia kasih panitia. Iya. Jadi stress. Iya jadi stress mas. Andi ini coba stel stel stel. Coba coba di. Di play play play. Di. Tito lu jahat. Gue benci loh Tito. Tito. Jadi. Ini mantan pacar lu yang dipacarin sama Tito ini. Iya bener. Terus jadi gilanya gara-gara apa? Gara-gara dia mas. Hah? Gilanya gara-gara dia. Gara-gara dia. Coba. Boleh kenalkan sama cewek ini? Gini gini. Mas Uya. Saya kenal sama cewek ini. Dia itu memang semenjak kenal sama anak saya gitu. Emang dia stress. Langsung gimana? Lupa. Lupa. Langsung gimana sih? Gak usah ngomong kayak gitu ngaku aja. Gimana? Coba stressnya gimana? Dulu. Waktu deket sama anak saya. Cewek itu hampir membunuh diri. Ngapain? Gara-gara anak saya tuh gak bisa ngantar dia ke kampus. Maka memang gara-gara gila. Gara-gara gak bisa ngantar anak ke kampus membunuh diri. Iya. Kan saya bilang. Dia tuh emang udah stress dari awal. Makanya saya gak suka sama dia. Ah ibu bohong nih. Semenjak sama saya. Normal-normal aja. Tapi pas sama dia jadi gila. Ngaku aja bu. Emang udah bawaannya. Jangan ngomong sembarangan lu. Mas Uya jadi gini. Yang tadi saya kenal. Namanya May. Lu jangan salah paham lu. Itu cewek yang tadi. Cewek lu ngedeketin gua. Gua gak mau. Dia tetep ngedeketin terus. Ya terus stress ngapain? Ya bukan gua so ganteng. Emang kayak gini. Emang kenyatanya kayak gitu? Bu. Ini anak kayaknya ini sengaja nih. Mau ngerusak perjodohan anak saya. Dia ini cuma cemburu doang mas. Cemburu, iri sama anak saya. Betul. Iya kan? Gak ke aja lu. Diim lu. Eh emang. Enggak apa lu. Eh tenang. Enggak apa. Enggak apa. Enggak apa lu. Oh iya iya. Udah. Nih. Nih. Ini kan yang gue mau. Ngarga diri saya emang gak bisa dibayar pake duit. Enggak apa. Enggak apa. Enggak apa. Enggak apa. Eh pokoknya buat cewek-cewek di sini ya. Jangan ada yang mau sama dia. Eh bacot. Ngapain lu ngomong. Ini maksud gue. Tapi balik ya. Lah balik. Lah balik. Lah balik. Harga diri gak bisa dibeli pake duit tapi duitnya diambil. Dimane. Ini. Yaudah. Ini pak. Yaudah gini deh. Ini ada bapak ibu walaupun anaknya setengah hati. Coba bapak sama ibu promosiin apa sih kelebihan dari Tito ini. Sehingga cewek-cewek di sini mau sama dia coba. Silahkan. Ya sebelumnya. Eh. Terima kasih. Jadi. Tito ini. Anak diri saya. Dia itu. Anaknya yang paling baik di rumah. Paling nurut. Dan satu lagi. Dia pewaris tunggal keluarga kami. Jadi. Semua usaha saya. Yang saya jalanin. Nanti akan diwariskan ke dia semuanya. Wah. Emang. Pekerjaan Tito apa? Ya saya sebenarnya. Kan bapak saya punya perusahaan. Iya. Saya. Kerja di perusahaan bapak saya. Buat mantau-mantauin karyawan sana di bidang skin care. Skin care. Punya apa? Perusahaan. Pabrik. Ya pabrik. Pabrik skin care. Pabrik skin care. Wah. Skin care ini emang lagi usaha yang bener-bener naik daun. Iya kan. Jadi biasanya orang-orang kaya nih. Iya kan. Bapak. Iya oke. Dan. Bapak punya berapa pabrik pak? Ya belum banyak sih mas. Ya masih kecil sih. Cuman ya. Cukuplah untuk keluarga kami dan generasi penerus nanti. Oke. Sekarang saya tanya nih. Cewek-cewek di sini. Siapa yang suka sama Tito? Tito. Berdiri. Pewaris pabrik skin care. Pabrik skin care loh. Pabrik skin care loh. Hah? Mas Uya. Oh iya kenapa? Kayaknya biar saya aja deh yang milihin. Oh gitu? Iya. Kenapa? Ya soalnya saya kan ibunya. Jadi saya lebih tahu selera anak saya kayak gimana. Oh silahkan silahkan. Boleh. Oke. Pak lima. Enggak ya. Oh no. Sorry. Kenapa? Sorry ya. Enggak. Enggak. Enggak apa ya Bu. Enggak. Kamu enggak masuk kriteria saya. Enggak apa ya? Eh ibu. No. Bu mendingan saya bodinya bagus. Ibu kayak jempol kaki. Pak nama 11 gimana? Oke ibu kayak mau beli-beli barang oke ya. Kayaknya ini cocok banget buat anak saya. Turun. Turun. Itu belakangnya cantik tuh Bu. Enggak enggak. Oke coba berdiri sayang Bungkus ya aku bungkus satu ini Apa lagi Bu Pak nomor 20 ya oke Kalau ini masuk kriteria anak saya Oke Buat yang lain Nilai plusnya gak ada Tung 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 maaf Bu Tapi ada yang ada yang aneh deh Tadi ibu naik ke atas milih-milih cewek Tapi kalau ngasih kode-kode ke bapak Ke suami ibu itu gimana sih Bapak kayak ngasih kode ngangguk Baru ibu turunin Ya karena kan kita orang tua kan selalu Pengen yang terbaik dong buat anaknya gak sih pak Oke Oke Tito ya mau tanya nih Lo suka gak pilihan orang tua lo nih Mau gimana lagi mas Sebenernya saya gak mau malu mas Karena dipaksa daripada mereka ribut Yaudah lah Terpaksa Ya iya mau gimana lagi Terpaksa setuju Yakin Cantik Iya mau gimana lagi mas Yaudah Jangan terpaksa lah Nama kamu siapa Sakira Kalau kamu Aku Tia Kamu Aku Ervi Ervi ya oke oke Ibu Ibu Terpaksa 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 Tepaksa Mian coba liat. Boleh kalian ke depan. Tempelkan tangan kalian dua-duanya ke tangan saya. Tapi bahaya loh. Tadi ini megang tangan cowoknya langsung mental. Sakila ini... Mas Uya... Sakila ini memiliki energi yang sangat besar. Dan energi itu berasal dari leluhurnya yang memiliki ilmu sakti. Sedangkan dia bentrok dengan energinya Tito. Maksudnya gimana sih? Boleh saya minta Bohlam? Bohlam, Bohlam, Bohlam. Mian akan mengukur energinya seberapa besar. Jadi Mas Uya, kita akan buktikan seberapa besar energi leluhurnya dia yang menempel ada di dalam tubuhnya. Boleh genggam. Loh loh loh, kok nyala? Kok nyala? Kok nyala? Wah... Ini kok bisa sih? Nggak tahu, Mas. Kok juga? Hah? Kok Bohlam kan harus berhubung dengan listrik? Iya. Kok tiba-tiba nyala? Jelasin, Domian. Ini... Bohlam ini bisa nyala sendiri. Karena energi yang sangat besar dari leluhur masuk ke dalam tubuhnya menjadi tetesan darah. Boleh genggam? Loh loh loh, kok nyala? Kok nyala? Kok nyala? Wah... Ini kok bisa sih? Nggak tahu, Mas. Kok juga? Hah? Kok Bohlam kan harus berhubung dengan listrik? Iya. Kok tiba-tiba nyala? Jelasin, Domian. Ini... Bohlam ini bisa nyala sendiri. Karena energi yang sangat besar dari leluhur masuk ke dalam tubuhnya menjadi tetesan darah. Ilmu hitam yang sangat melekat pada di dalam tubuhnya. Jadi dijagain sama leluhurnya apa gimana sih, Mian? Iya. Masuknya gimana, Mian? Mungkin Mian akan gambarnya. Boleh, boleh, boleh. Perlu apa, Mian? Mian minta kanvas dan spidol. Tapi emang banyak orang-orang yang selalu dapet titisan atau dijagain melulurnya. Seperti gue katanya di belakang gue ada singa katanya. Macan apa singa katanya. Katanya. Iya kan? Coba, coba. Coba, coba, cobain sama yang lain. Apa, coba dipegang sama yang lain mungkin? Coba dipegang sama yang lain mungkin? Apa, jangan bawa lamian koris. Coba kamu pegang, kamu pegang. Ini ga nyala? Kamu yang merah? Gak nyala juga. Coba, coba ke cewek tadi. Tadi, ya tadi. Loh, nyala. Gak tau. Coba, coba. Saya megang, saya megang, saya megang. Saya ga nyala. Kok ga nyala ya? Loh, nyala lagi. Ada-ada aja ya. Coba, perasan. Coba, Mihan. Lihat telurnya seperti apa, Mi? Boleh untuk membelakangi saya? Wah, sudor bolong apa gimana ini? Banyak titik... Titik. Titik di dalam tubuhnya yang punya energi yang sangat besar. Iya, iya. Dia bersekutu dengan jin atau setan. Energinya pun sangat kuat. Gak ada orang yang berani mendekat dalam dirinya. Itu pasti akan diganggu oleh nenek-nenek tersebut. Iya, iya, iya. Oh, cowok yang duketin dia, yang mengganggu dia akan dijagain itu. Iya. Yang punya niat buruk. Betul. Ya, berarti Tito punya niat buruk dong. Kenal lagi aja. Iya, kalo ga, kan ga akan mentah kalo bener-bener dikatakan Mihan, kan? Coba, Mihan. Bisa di-cleansing-nya nih? Ini sangat bahaya sih, Mas Uya. Bisa di-clean ga di-bersih? Bisa, 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 bisa. Arby, mungkin apa kita relaksasi dulu? Ayo, relaksasi aja ya. Apa gimana? Minta kursi. Hah? Kursi, kursi. Sambil Mihan memikirkan mungkin gimana cara-cara untuk meng-cleansing-nya ya? Soalnya Mihan bingung nih, energinya sangat besar. Dan bagaimana cara untuk membersihkan, membersihkannya sangat bersih. Ini tuh kalo dibersihkan setengah-setengah pasti bakalan nempel lagi. Balik lagi? Iya, karena udah masuk ke darah. Ilmu hitam itu, jika masuk ke darah itu turunannya pun akan ikut. Bisa menyebabkan semuanya itu kena karma buruk. Mungkin karena proses ini sudah lama dan udah mendarah daging, menyatu dengan tubuh, darah, sehingga sangat sulit untuk dikeluarkan. Jadi mana? Dengan metode mungkin Menti Mihan cek dulu. Kak Arby, boleh relaksasi dulu. Menti Mihan cek untuk bagaimana cara membersihkannya. Boleh ntar kursi? Kursi, kursi, kursi. Coba silahkan. Oke, sekarang aku fokus ke lampunya. Oke, nanti pada ton ketiga rasakan kembali energi tersebut mengalir dalam tubuh kamu dan teralirkan ke dalam lampu tersebut. Dan tentang kenapa ketika saya tuh 1-3, energi tersebut makin lama tuh makin berkurang dan menghilang. Dan tentang kenapa seiring lampu tersebut padam, tentang kenapa kamu masuk dalam kondisi relaksasi dan masuk dalam kondisi tidur, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Satu, lebih tenang. Dua, entah kenapa energi tersebut mulai berkurang secara perlahan. Dua, dan tiga. Relaks. Oke. Langsung mati tuh lampunya. Anda tenang ya Bi? Iya, mau diklinis. Oke, Mihan minta alat Mihan. Jadi Mas Uya, ini adalah cairan di mana cairan dupa pengusir jin atau setan. Cairan pengusir jin atau setan. Iya, betul. Nah, ini tuh sudah didoakan, sudah di blessing, dan energinya sangat kuat. Itu dengan metode sinar bulan, alam, doa. Oh, doa. Iya, betul. Sehingga jika kita nanti tempelkan di bagian tubuh yang ada sosoknya, itu sosok mungkin akan menghilang. Dan dia nggak betah kepanasan. Oh, nggak nyaman. Menjerit kepanasan, dan itu bakalan pergi. Ini sejenis moonlight terapi kali ya? Iya. Ini bobo apa gimana Bi? Tidur, dia lagi tidur Mas Uya. Oh, di Mas Uya. Mihan lihat di sini ada sosok leluhurnya, bahkan ternyata bukan cuma satu. Banyak sekali di sini. Kalian jangan ganggu saya. Tepat di jidatnya. Dia sering merasakan pusing, emosi yang sangat besar. Tepat di samping matanya, dia merasakan energi negatif itu mengalir. Melihat sosok-sosok negatif. Dan lihat leluhurnya membantu dia agak lebih cantik. Mulutnya menjadi manis. Sehingga orang banyak mempercayainya. Bisa kalian lihat di daerah hidung ini, dia mempunyai sejenis susok yang membuat semua orang tertikat. Dari titik ini, masih banyak titik yang lain. Terutama di atas payudaranya. Terbakar. Anas. Pergi. Masih apaan? Ini apaan? Banyak banget semuanya di mana-mana. Ini proses terakhir. Mihan akan doakan. Dan semoga cepat bersih dan energi negatif di dalam tubuhnya, efektif tisan leluhur akan hilang. Jadi saya memang begini, Mihan? Terima kasih.